Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Irvani, yang kali ini kita akan membahas tentang pengetahuan dasar pemetaan. Yang pertama, kita akan melihat pengertian dari peta, yang merupakan gambaran konvensional permukaan bumi yang terlihat dari atas, diperkecil dengan skala, serta dilengkapi dengan simbol dan warna. Selanjutnya, kita akan melihat tentang jenis peta. Ada tiga jenis peta, yang berdasarkan isi peta, yang terdiri dari peta umum dan peta khusus atau peta tematik, kemudian berdasarkan skala peta, yang terdiri dari peta kadaster, skala besar, skala sedang, skala kecil, dan skala geografis, yang ketiga berdasarkan bentuk peta, yang terdiri dari peta datar, peta timbul atau tiga dimensi, dan peta digital. Kita akan bahas satu per satu. Yang pertama, berdasarkan isi peta. Satu, peta umum, yang terdiri dari pertama adalah peta topografi, adalah jenis peta yang menggambarkan permukaan bumi lengkap dengan reliefnya. Gambarnya seperti ini, nampak ada relief-relief topografi dari sebuah peta. Yang kedua dari jenis peta umum yang lainnya adalah peta koreografi, adalah jenis peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang sifatnya umum dan biasanya berskala sedang. Nampakannya semacam ini, contohnya. Jenis peta umum yang ketiga adalah peta dunia atau peta geografi. Jenis peta umum yang berskala sangat kecil, dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Contohnya adalah peta dunia seperti ini. Selanjutnya, berdasarkan isi peta yang kedua adalah peta khusus atau tematik. Peta khusus adalah jenis peta yang menggambarkan informasi dengan tema tertentu. Contohnya adalah peta sebaran tambang, yang isinya adalah khusus tentang sebaran tambang yang ada di Indonesia. Kemudian ada peta curah hujan, ini khusus isinya berupa curah hujan. Kemudian peta bersebaran kepadatan penduduk di Indonesia, ini menggambarkan khusus tentang kepadatan penduduk yang ada di Indonesia, dan peta persebaran COVID-19 di Jawa Timur, yang isinya adalah informasi berkaitan dengan persebaran COVID-19 di Jawa Timur. Selanjutnya yaitu berdasarkan skala peta. Yang pertama adalah peta gadaster, memiliki skala 1 banding 100 sampai dengan 1 banding 5000. Biasanya peta ini digunakan untuk menunjukkan wilayah peta tanah atau peta yang ada di dalam sertifikat tanah. Contohnya gambar semacam ini, kita bisa perhatikan skalanya itu adalah 1 banding 300. Kedua, peta besar, memiliki skala lebih dari 1 banding 5000 sampai dengan 1 banding 250 ribu. Peta ini digunakan untuk menggambarkan wilayah yang kecil, seperti kelurahan, desa, ataupun kota. Contohnya adalah peta semacam ini, kita bisa perhatikan mempunyai skala 1 banding 50 ribu. Selanjutnya adalah peta sedang, memiliki skala 1 banding 250 ribu sampai dengan 1 banding 500 ribu. Contohnya adalah peta ini memiliki skala 1 banding 500 ribu. Selanjutnya peta yang keempat adalah peta kecil, berskala sekitar 1 banding 500 ribu sampai dengan 1 banding 1 juta. Contohnya adalah peta ini yang memiliki skala 1 banding 444.500. Selanjutnya yang kelima adalah peta skala geografis, memiliki skala lebih dari 1 banding 1 juta, seperti peta negara, benua, ataupun dunia. Contohnya adalah peta Indonesia ini memiliki skala 1 banding 500 kilometer. Kemudian jenis peta yang ketiga yaitu adalah berdasarkan bentuk peta. Yang pertama, peta datar. Peta datar biasa juga dikenal dengan peta 2 dimensi atau peta planimetri. Contohnya yang kita lihat dalam contoh ini adalah peta datar atau peta-peta pada umumnya yang kalian lihat. Kemudian peta timbul. Peta timbul biasa juga disebut dengan peta 3 dimensi atau peta stereometri. Contohnya seperti gambar ini, kalau kita bisa melihat bahwa disini contohnya adalah peta timbul. Selanjutnya adalah peta digital. Peta ini dihasilkan dari pengolahan data digital yang tersimpan dalam perangkat komputer atau HP. Contohnya seperti ini, peta yang sering kita gunakan untuk aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone kita zaman sekarang. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen peta. Komponen peta yang pertama itu adalah judul peta. Judul peta ini biasanya terletak di bagian atas, biasanya menyebutkan jenis peta atau lokasi wilayah yang dipetakan ataupun isi dari peta itu sendiri. Selanjutnya adalah orientasi peta. Orientasi peta ini digunakan sebagai petunjuk arah utara, timbul, selatan, dan barat. Selanjutnya adalah skala peta. Skala peta merupakan angka yang menunjukkan perbandingan jarak dalam peta jika dibandingkan dengan jarak sesungguhnya. Kemudian ada gratikul. Gratikul adalah titik koordinat yang berada di pinggir peta. Selanjutnya adalah inset peta. Inset peta ini adalah peta kecil yang disisipkan ke dalam peta utama yang tujuannya untuk menunjukkan lokasi dari peta utama dalam skala yang lebih kecil. Kemudian ada legenda. Legenda ini berisi informasi atau keterangan-keterangan yang tersaji dalam peta utama. Kemudian adalah sumber pembuatan peta. Sumber pembuatan peta ini berisi tentang sumber informasi ataupun pembuat dari peta yang kita sajikan. Kemudian ada lettering atau semua tulisan untuk mempertegas arti dari simbol-simbol yang ada. Kemudian juga ada simbol titik yang menunjukkan lokasi-lokasi dalam peta. Ada simbol area yang berisi tentang area-area ataupun pemanfaatan dalam area peta. Kemudian ada simbol garis yang menunjukkan gambar-gambar objek yang bersifat garis. Sementara itu yang bisa kita bahas tentang materi pengetahuan dasar pemetaan. Untuk materi proyeksi peta bisa dilihat dalam koleksi video di channel youtube saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.